Intro Pengirsa kita akan memasuki habar nampan-nampayan Menumen Ketupat yang dibangun di kawasan kampung Ketupat Kelurahan Sungai Baru Banjarmasintegar yang masih dalam tahap proyek pengerjaan robo Robohnya menumen Ketupat yang rencananya akan dirismikan pada akhir Desember 2022 mendatang tersebut dikarenakan lebatnya hujan dan diiringi dengan tiupan angin yang sangat kencang malam Jumat 17 November 2022 Menumen Ketupat yang dibangun di kawasan kampung Ketupat Kelurahan Sungai Baru Banjarmasintengar yang masih dalam tahap proyek pengerjaan robo Robohnya menumen Ketupat tersebut dikarenakan lebatnya hujan dan diiringi dengan tiupan angin yang sangat kencang malam Jumat 17 November 2022 Rejananya kawasan dengan luasnya 700 meter yang ada di kampung Ketupat tersebut akan dijadikan destinasi wisata ekonomi kreatif dan akan diresmikan pada akhir Desember 2022 mendatang Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina Wai Takwani Prima TV diseleselah memantau kondisi Tuguh Ketupat Baisukan Jumat 18 November 2022 memadahkan bila pembangunan Monumen Ketupat ini menggandeng investor PT Juru Supervisi Indonesia dengan anggaran mencapai 6 miliar rupiah berasal dari pihak ketiga Kada dari dana APBD Pemerintah Kota Banjarmasin Menurut Ibn Sina kondisi cuaca Banjarmasin dalam beberapa pekan ini memang sedang kadang membaik Kadang hanya mengolah ranting-ranting pohon guguran namun jauh merobohkan Tuguh Ketupat Nang pembangunannya masih dalam proses pengerjaan Ibn Sina berharap proses pembangunan tetap dilanjutkan Lantaran robohnya Tuguh Monumen ini hanya terjadi pada satu titik Maka sangatlah disayangkan jika proses pengerjaannya kadang diselesaikan Karena di kawasan tersebut nantinya akan menjadi wisata baru Nang dilengkapi dengan kafe-kafe sebagai wadah bersantaiwan bermain musik akustik Nang melibatkan pelaku UMKM Mengenai dipasangnya pagar Nang tinggi Ujar Ibn Sina bertujuan untuk meminimalisir suara musik Nang nantinya dimainkan agar terarah ke atas Sehingga kadang mengganggu kenyamanan warga Kerjasama pemerintah kota dengan investor Biaya yang diperlukan diinvestasikan oleh investor itu sekitar 6 miliar Dan itu bukan duit ABBD Tapi duit investor Di sini telah membangun itu Dan kawasan ini kan kawasan hamparan Yang kemarin rubuh itu musibah ya Karena memang angin kenceng banget kemarin Saya juga pas di kawasan sini Mudah-mudahan segera diperbaiki Kekruksinya belajar dari situ Dan kawasan Bangunan yang runtuh itu hanya satu titik saja Dari sekian banyak kawasan yang sudah ditata Di kawasan Kapungusupan Kan ada area kulinernya Ada area UKM-nya Kemudian juga Yang bangunan utama itu Yang rubuh itu adalah cafe Cafe yang bisa dipakai untuk Ya akustik, untuk band Kalau didesainnya sebetulnya Kenapa desainnya begitu? Itu ada desain akustiknya Jadi karena itu kan dekat dengan masyarakat ya Jadi didesain bahwa suara itu akan ke atas menggemahnya Tidak ke samping Sehingga masyarakat itu tidak terlalu terganggu Ibn Sina meminta kepada pihak investor Agar pengerjaannya bisa kembali berlanjut Wan bangunan Nangrobo ini bisa segera diselesaikan Walaupun keadaan selesai Sesuai dengan target proyek ini Kereda akan terkena Finalty atau sanksi Selamat menikmati